Data dikurangi rata-rata, rata-rata tadi 7,2, berarti diperoleh angka sebesar ini. XI min X bar kuadrat, data ini dikuadratkan, data ini dikuadratkan, data ini dikuadratkan. Sehingga, sigma XI min X bar artinya penjumlahan dari sigma XI min X bar kuadrat, diperoleh data sebanyak 10,81. Sehingga, pilihan sampel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut min modus medianan kalian itu ke bagian kedua. Sama saya, Kangun TV. Seperti biasa. Kita lanjut ke studi kasus. Studi kasus, kita akan lihat di dalam Excel. Min modus dan varian ini diketahui data sebagai berikut. Datanya ada 6 ya. Datanya 12, 12, 17, 15, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, dan 17. Yang ditanyakan, min, pedian, berikut, dan varian. Jawabannya, jumis yang digunakan adalah X bar 1 ke N Sigma XI I bergerak dari 1 sampai ke R Jadi Data itu I nya bergerak Dari 1 Dari XI Ke 1 sampai ke R Sigma dari XI ini Artinya Jumlah dari Data ke 1 sampai Data ke R Sama dengan 43 Nah sehingga rumusnya 43 dibagi N N nya adalah jumlah data Sehingga jawabannya adalah Sebesar 7,2 Kita lihat Dalam Excel Apprange Apprange Dari data ini 7,2 Yang kedua Ditanyakan adalah medianya Median Dan data ini Kita tercahui Rumus median Rumus median Rumus median N plus 1 Per 2 Jika Jika N nya ganjil Jadi jika datanya ganjil Rumusnya data ke ini Tapi jika datanya Genap Berarti data ke N per 2 Ditambah data Ke N per 2 plus 1 Di bagi 2 Di sini Di sini datanya ada 6 Berarti ada genap Berarti jawabannya adalah Data ke N per 2 Data ke 3 Ditambah data ke 4 Data ke 3 dan ke 4 Dibagi 2 Sehingga jawabannya Sebesar 7,5 Coba median Selanjutnya Modus Modus Yang paling banyak muncul Redata ini adalah Sebanyak P adalah angka 8 Berarti modusnya Adalah 8 Min median Dan modus Adalah Ukuran Dijala pusat Artinya Pengusatan data Jadi kalau data itu kan Menyebar ya Nah pengusatan itu Secara rata-rata Mendekati Angka-angka ini Nah median 7,5 Jadi rata-rata Bisa Pakai median 7,5 Bisa juga pakai Rata-rata hitung Yang ini Yang ini Pakai umus ini 7,2 Bisa juga Pakai Data Ini Nah Gimana cara Melihatnya Nanti kita Lihat Skala Pengukurannya Oke Selanjutnya adalah Varian sampel Balian sampel Rumusnya adalah S kuadrat Sigma XI Min X Bar Kuadrat Dibagi N Min 1 Datanya Masih sama Dengan yang di atas XI Min X Bar Artinya Data Data dikurangi Rata-rata Rata-rata Tadi 7,2 Berarti diperoleh Angka sebesar ini XI Min X Bar Kuadrat Data ini Dikuadratkan Data ini Dikuadratkan Data ini Dikuadratkan Sehingga Sigma XI Min X Bar Artinya Penjumlahan Dari Sigma XI Min X Bar Kuadrat Diperoleh Data Sebanyak 10,81 Sehingga Palihan sampel Adalah 10,83 Tadi 10,83 Dibagi N N 6 Dikurangi 1 5 Jadi Dibagi 5 Diperoleh 2,167 Ini Jika Dicari Lewat Excel Rumus Excel Sudah Jadi Ini Teman Yang Tidak Perlu Hitungan APSL Langsung Diperoleh 2,167 Oke Sekian Untuk Min Modus Dan Varian Contoh Kasus Yang Kedua Lupa Like Share And Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!